Empat sifat ini, ya, yang seharusnya pada diri kita, yang pertama apa tadi? Fakir, ya, miskin, harus kita ini bersifat dengan fakir. Nomor dua, zul, merasa hinah. Nomor tiga, al-ajjus, merasa tidak mam, tidak mampu. Ad-du'af, yang keempat, yaitu merasa lem, lemah. Empat sifat ini kalau ada dalam diri kita, maka hati kita akan dilihat dengan pemandangan yang indah oleh Allah s.w.t. Ini yang seharusnya ada dalam hati hambaku, kata Allah s.w.t. Bismillahirrahmanirrahim Dan lawan daripada kudroh, merasa mampu itu al-ajjus, itu yang harusnya sifat pada diri kita itu. Apa, merasa lemah dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya, tidak ada yang bisa nahan. Bahkan Sambian punya orang tua, saya kok pengen orang tua, saya tidak mati, bisa Sambian seperti itu. Atau punya anak, anak saya harus sehat, tidak sakit, bisa. Tidak punya kekuatan apa-apa kita ini. Kalau mau disakitkan sama Allah, sakit, mau disembuhkan, sembuh. Mau dihidupkan, hidup, mau dimatikan, mah. Bisa sampai nahan. Biar tahu kalau Sambian ini tidak punya kekuatan apa-apa sebetulnya. Semuanya itu kehendaknya Allah s.w.t. Maka seharusnya kita ini mempunyai sifat yang namanya al-ajjus, merasa tidak mampu. Merasa tidak mampu. Yang keempat adalah al-kuwah, kekuatan. Merasa memiliki kekuatan ini. Tidak ada kekuatan itu punyanya Allah s.w.t. Lawan daripada kekuatan itu adalah ad-du'af, lemah. Ya, lem. Nah, kekuatan sifatnya Allah, jangan dihaku-haku. Kalau mau ngaku, biarkan. Nah, empat sifat ini, ya. Yang seharusnya pada diri kita. Yang pertama apa tadi? Fakir. Ya, miskin. Harus kita ini bersifat dengan fakir. Kalau sampean betul-betul butuh sama Allah, merasa dirinya miskin, silahkan tulis al-fakir ilallah. Tidak apa-apa, monggo. Tapi kalau memang-memang betul sampean butuh sama Allah, tidak butuh sama yang lainnya memang. Merasa kalau Allah dat yang maha kaya, lalu kita merasa kalau kita miskin, lalu tidak butuh dengan yang lainnya. Karena tahu yang lainnya sama seperti kita, makhluk, tidak punya apa-apa, bersandarnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Silahkan kalau mau ditulis namanya al-fakir ilallah. Tapi kalau belum seperti ini, jangan gaya. Nama al-fakir itu makom yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakir, itu harus ada dalam diri kita. Nomor dua, zul merasa hinah. Nomor tiga, al-ajz merasa tidak mampu. Ad-do'af yang keempat, yaitu merasa lem. Empat sifat ini kalau ada dalam diri kita, maka hati kita akan dilihat dengan pemandangan yang indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang seharusnya ada dalam hati hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila berhias dengan sifat ini, maka Allah memandang hati tersebut dengan pandangan cintanya. Tetapi hati-hati sekali lagi dengan empat sifat. Yang pertama, al-gina, merasa kaya. Nomor dua, al-iz merasa mulia, merasa sombong, merasa hebat, merasa tinggi. Yang ketiga, al-kudro merasa mampu. Yang keempat adalah al-kua merasa memiliki kekuatan. Apabila ada empat sifat ini dalam hati kita, maka mustahil Allah itu sudi untuk memandang hati kita. Wa'iyadubillah, walaupun dengan ibadahnya seperti apapun, tetapi sifat ini ada dalam hati seorang hamba, maka Allah tidak sudi untuk memandangnya. Apabila tidak dipandang oleh Allah, dia tidak akan pergi kemana-mana. Tidak akan berjalan mendekat kepada Allah dengan ibadah apapun yang dia lakukan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga hari demi hari kita semakin tahu bagaimana seharusnya kita ini di dalam penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dilayakkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita, tetapi keturunan kita dan keluarga kita semuanya. Semoga kita dan mereka semuanya berkumpul di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW bersama dengan orang-orang yang mulia ala hadhinial fatihah.